Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai dari part sebelumnya ini masih sama seperti terakhir kali saya tinggalkan yaitu di part 1 jadi ada yang harus diganti di main kamera itu kita ganti projectionnya ke orthographic itu aja udah cukup terus kali ini saya akan mulai memasukkan sound effect ketika si si flappy bird terbang jadi sebelumnya saya udah download filenya yaitu ini flappy bird sfx wing dan kita create folder yaitu sounds dan kita drag soundnya ke sounds oke dan di flappy bird kita add component yaitu audio source oke audio source lalu kita buka bird script dengan cara double click disini atau klik gear ini dan edit script oke disini kita buat variable baru yaitu audio source kita beri nama my audio source oke dan disini kita buat variable serialized field audio clip audio clip to arm wing sound kita pake bahasa indonesia deh suara loncat dan kita buat method baru yaitu void mainkan mainkan suara dan kita butuh parameter audio clip itu beri nama underscore suara yang akan dimainkan dan disini kita kita ganti clip di audio source nya dengan cara myaudiosource.clip sama dengan underscore suara yang akan dimainkan dan kita play dengan cara myaudiosource.play oke cukup dan diloncat setelah loncat kita akan mainkan suara dan suara yang akan dimainkan adalah suara loncat oke cukup balik lagi ke unity tunggu compile dan sudah tunggu compile nanti akan ada variable audio clip disini dan kita masukkan audio clip yang baru aja kita masukkan ke variable ini oke kita drag sounds ke sini dan save lalu kita play oke jadi oops null reference exception gamin oh maaf kita belum inisiasi variablenya, jadi my audio source sama dengan get component audio source oke, biar kedengaran suaranya saya aktifkan dulu oke save, balik lagi ke unity tunggu compile kita clear dulu ini belum bisa clear, oke save dan kita play lagi oke semoga kalian bisa denger suaranya oke, jadi suara udah bisa dan sekarang yang saya akan buat yaitu oke, ini jadi ketika si si rotasi si flag weavernya itu tergantung ke kecepatan dan vertikalnya jadi pada saat kecepatannya ke atas makasih flag weavernya rotasi nengok ke atas dan ketika kecepatannya turun ke bawah makasih jadi oke, sebelumnya saya akan saya akan bikin script baru yaitu untuk memudahkan kita melihat apa yang terjadi di belakang layar itu kita bikin UI kita bikin UI dulu jadi UI text oke kita beri nama ini debug canvas di atas kita ganti fontnya dengan font yang baru aja kita masukkan kita set di pojok kiri atas oke set best fit kanan sedikit oke dan ini akan menampilkan variable velocity di velocity misalkan nanti no 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 kita perbesar eh gini aja deh sim dan di script kita buat script baru create c-sharp script kita beri nama debugging ping biarkan Unity compile sudah compilenya selesai lalu kita edit oke double click untuk edit di monodevelop ini oke 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 pertama-tama kita butuh apa ya sebentar hmm kita butuh referensi untuk mengetahui velocity di rigidbody seabird bird jadi kita bikin serial asis field rigidbody 2d itu bird rigidbody dan kita juga butuh referensi ke text sebelumnya kita membutuhkan kita membutuhkan referensi ke unityengine.ui kayaknya disini text untuk ehm jadi velocity text dan di update kita set velocity text dengan bird rigidbody dot velocity dot to string sebelumnya velocity sama dengan spasi tambah oke saya kira cukup balik lagi ke unity tunggu compile oke sekarang kita drag dibagiin ke dibagakan fast kita collapse dulu ini collapse 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 dan teks untuk velocity teks kita drag teks ini dan untuk bird rigidbody kita drag flappy bird oke dan kita save dan play oke oke sekarang kita bisa mengetahui velocitynya oke jadi ketika si flappy bird diam velocitynya 00 jadi kecepatannya 00 gak ada kecepatan sama sekali dan ketika ke atas saya save oops oke velocitynya itu plus dan ketika ke bawah velocitynya itu minus jadi ketika velocity si y nya itu plus oke oke kita set si flappy bird untuk menengok ke atas dan ketika velocitynya kurang dari minus tentunya kurang dari angka tertentu maka si flappy birdnya itu akan menengok ke bawah oke jadi di sini kita bisa kita udah bisa tahu velocitynya kita buat white baru atur atur rotasi 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 oke flappy bird kita collapse dulu di transform yang akan kita rotate yaitu bukan y oke di z dan kita set mungkin maksimal rotasinya mungkin 25 oke dan tentunya maksimal rotasi ke bawahnya minus 90 oke jadi 25 dan 90 oke sorry semuanya jadi saya baru nemu rumus gitu buat ngatur naik turunnya rotasi si flappy bird karena saya bingungnya di sini jadi si flappy bird itu turun bukan pas si velocitynya negatif tapi pas si flappy bird turun juga masih menengok ke atas dan dia turunnya itu pas negatifnya lebih gitu di pas turun ke bawah masih positif gitu maksudnya oke jadi saya udah bikin rumusnya jadi rumus atur rotasi itu adalah myrigidbody.transform.rotation sama dengan quaternion.oeiler vektor 3.lerf vektor 3.forward kali min 90 yaitu batas rotasi nengok ke bawahnya dan vektor 3.forward yaitu batas rotasi nengok ke atasnya dan ini rumus untuk menemukan t-nya yaitu si ini deh flow t-nya itu ambil velocity yes si burung dan dikurangi rotasi turun ketika velocity y jadi rotasi turun ketika velocity y itu adalah jadi ketika velocity kecepatannya berapa gitu si burung mulai turun ee rotasinya tambah 1 tambah kecepatan rotasi dibagi kecepatan rotasi jadi dibegitu ee rumusnya dan seperti ini hasilnya kita perbesar kita play oh iya jangan lupa kalian bikin variable baru serialize field dua-duanya float pertama rotasi turun ketika tenocity y dan yang kedua variable kecepatan rotasi dan simpen di ee ee disini ya seperti ini dan ini hasilnya dan kalau saya set kecepatan rotasinya itu 1 misalkan maka kecepatan rotasinya akan cepat jadi semakin kecil kecepatan rotasi semakin cepat semakin besar maka semakin lambat oke seperti yang bisa kita lihat kalau saya atur 30 maka akan lebih lambat oke dan disini rotasi turun ketika itu saya cek jadi disini saya set rotasi turun ketikanya 0 jadi ketika rotasi velocity nya masih lebih dari 0 maka belum ee si flag paper tidak akan tengok kebawah masih tengok keatas dan ketika ee dia negatif sudah kurang dari 0 akan dia mulai tengok kebawah oke dan kalau saya set misalkan min 3 dan kecepatan rotasinya saya set dulu 1 dia tidak akan tengok kebawah sebelum ee velocity velocity y nya kurang dari min 3 oke masih positif masih positif masih positif nengok keatas masih nengok keatas dan mulai nengok kebawah oke seperti itu cepat cepat rotasinya saya set 15 dan rotasi turun ketika ini min 2 saya tidak 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 Min 3 Min 2,5 Min 3 aja Oke jadi cukup untuk part sekarang Untuk part selanjutnya Saya belum ada rencana Mungkin mulai bikin Si tabung Jadi kalau kalian ada pertanyaan atau saran Silahkan masukkan di komentar Sampai ketemu di part selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh